Perkenalkan, nama saya Aris D. Prastio. Saya mahasiswa S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya. Pada kegiatan studi independen ini di MyEdusoft, saya mengambil pathway MOS atau Microsoft Office Specialist. Karena saya memang sejak awal sudah menargetkan untuk mengasal skill yang berkaitan dengan dokumentasi, waktu itu tidak menemukannya, jadi yang ada itu MyEdusoft. Jadi langsung saya pilih MyEdusoft itu saja. Ini awalnya saya mendaftar itu kan hanya untuk belajar Microsoft Office begitu. Dan ketika sudah diterima, saya agak terkejut gitu. Ternyata programnya tidak hanya sekadar pathway MOS saja, tapi ada karir mentoring, ada capstone, dan wah kok ada lebihnya yang bisa saya dapatkan. Terus untuk yang paling bermanfaat bagiku itu karir mentoringnya. Aku yang dulunya nggak tahu apa-apa, aku yang dulunya nggak pernah merencanakan apapun, besok mau apa, aku nggak tahu. Tapi dari karir mentoring ini, diri itu kayak berkembang gitu loh. Kemudian capstone project, nah ini yang bikin aku paling terkejut itu, kok ada capstone project kayak seperti magang atau berurusan dengan mitra gitu kan? Ya aku kan belum pernah gitu, jadi kayak deg-degan gitu. Tapi aku percaya kalau itu pasti akan berdampak bagus bagi aku sendiri. Bisa mengembangkan diri lebih bagus dari sebelumnya gitu. Untuk MOS ini sertifikasinya ada lima, Word Associate Expert, PowerPoint, dan Excel Associate Expert. Yang sudah aku ikuti sertifikasinya itu sudah empat. Aku ini lebih sering menggunakan Word ya untuk keperluan menulis gitu kan. Sebelum ikut study independent ini kayak aku nulis ya udah nulis aja gitu kan. Tapi setelah belajar Word, rasanya itu kalau ada tulisan nggak rapi dikit aja itu kayak nggak tenang banget gitu ya. Sampai-sampai kalau misalkan ada teman gitu tanya, Eh Chris, ini gimana nih caranya ini? Terus aku ajarin gitu. Ada juga yang minta rapiin proposalnya gitu ke aku. Itu ya aku bisa begitu ya berkat ikut study independent ini. Programnya itu cukup lengkap karena tidak hanya menawarkan program utamanya yang pelatihan itu, tapi juga menawarkan karir mentoring yang ini menurutku sangat-sangat dibutuhkan, terlebih untuk mahasiswa akhir begitu kan yang harus bersaing di dunia kerja begitu kan. Yang kedua cukup menyenangkan karena mentornya sendiri itu baik-baik, ramah-ramah, dan enjoy gitu kayak berkomunikasi dengan peserta itu dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan mau tanya gitu, nggak ada yang ragu-ragu, nggak ada yang takut, nggak ada yang sungkan. Mau diajak curhat juga lanjut gitu. Mentorku di pathway itu Kak Gaby, mentor karirnya Kak Ayas. Untuk Kak Gaby sendiri dalam memberikan pelatihannya itu, yang pertama pasti dibuka dulu handbooknya gitu kan, dikenalkan dulu ini loh yang akan dibelajari hari ini, besok, dan seterusnya gitu kan. Terus yang kedua Kak Gaby itu memberikan file materi, jadi Kak Gaby mencontohkan, terus pesertaannya mengikuti. Kalau sudah materinya sudah, nanti akan dilakukan pelatihan. Jadi dikasih tugas, kerjakan yuk selama 30 menit, harus selesai, terus dikumpulkan begitu. Dan setelah beberapa kali itu, nanti baru akan ujian sertifikasi. Menurut saya, sertifikasi itu penting, seterna bisa dibuat sebagai validasi begitu. Misalkan ditanya, kamu bisa word nggak? Oh bisa, tapi buktinya apa? Misalkan baru pertama kali kenal kan, nggak mungkin langsung menunjukkan, oh ini loh, saya bisa word tapi tanpa bukti gitu kan. Jadi sertifikasi itu penting untuk menunjukkan, ini bukti saya kalau saya itu bisa word begitu. Terus yang kedua itu, untuk ditantumkan di CV gitu. Kalau sebelumnya kan CV itu seperti kosong gitu kan, pengalaman juga dikit gitu kan, terus apalagi kalau nggak punya sertifikasi gitu kan. Dengan adanya sertifikasi itu juga bisa memberi nilai lebih pada CV saya gitu. Terima kasih telah menonton!